Terima kasih Di wilayah Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang Jadi trending topik pencarian di media sosial Sehingga menimbulkan rasa penasaran masyarakat Senin siang 22 November 2021 Kepolisian Resort Sumedang Provinsi Jawa Barat Mengadakan konferensi pers Dengan perawak media sekabupaten Sumedang Untuk menjelaskan kronologis pria hilang misterius di Cadas Pangeran Serta menyelesaikan permasalahan yang sudah sangat ramai Baik di media sosial maupun sebagai konsumsi publik atau halayak ramai Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kompespo R.D. Adria Mulan Caniago Mengatakan saat ini pria yang menyatakan dirinya hilang misterius Di Cadas Pangeran sebagai tersangka Yana dinyatakan tersangka karena telah menyiarkan kabar hilang misterius Atau menyebarkan berita bohong atau hoax Sehingga menimbulkan keresahan di antara masyarakat Hasil dalam perkara Penjidik Mores Sumedang Yang bersangkutan saudara Yana ditetapkan sebagai tersangka Pasal yang dilanggar Yaitu pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Dimana wujud pasalnya adalah Tindakan pidana Barang siapa Menyiarkan suatu berita Atau Mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengerbitkan keonaran Di kalangan rakyat Sedangkan ia Patut Dapat menyangka Bahwa berita Atau pemberitahuan ini adalah bohong Diukum Dengan perjaraan Sedikit-sedikitnya Tiga tahun Erdi menyebutkan Motif yang terjadi pada Yana Hanya rekayasa saja Untuk mengambil perhatian masyarakat Sementara itu Pak Polres Sumedang Eko Robianto Prasetyo Dalam keterangannya menegaskan Motif Yana Masih terus didalami Selain masalah keluarga Dan pekerjaan Eko juga akan terus mendalami Motif lainnya Ada dua permasalahan Yang simpatnya ini masalah pekerjaan Yang ini masalah keluarga Dan masalah pekerjaannya Dimana kekuatan masalah ini Berdasarkan kesempatan Pemeriksaan awal Saksimasi terhadap tiap keluarga Memperkirjakan dari pekerjaan tersebut Menyatakan bahwa Ini menyelesaikannya Melalui Jelur pekerjaan yang dulu Karena tempoh Untuk saudara Yana Menyelesaikan masalah tersebut Masih ada Sehingga mendapatkan Kali ekspos untuk saat ini Kabin Humas Polda Jawa Barat Kombespo R.D. Adri Mulancanyago Mengimbau masyarakat Agar bijak dalam Bermedia sosial Jangan sampai kejadian Seperti yang Yana Lakukan terulang kembali Karena semua itu Ada hukum dan undang-undangnya Diki Guntara Bandung TV Diki Guntara